Pria berpakaian loreng yang menendang sepeda motor emak-emak dan anaknya ternyata prajurit TNI Angkatan Udara, Praka Ang. Anggota tersebut adalah Praka Ang, kata Kadis Penau Marsma Indan Gilangbul dan Shah saat dihubungi, Selasa, 25 April 2023. Indan mengatakan Praka Ang merupakan anggota detasemen pertahanan udara, Denhanut Kopasgat TNI Au, anggota Denhanut 461 Kopasgat TNI Au, ujarnya. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pemotor berpakaian loreng bertindak arogan di jalan raya, dari video yang diunggah akun Instagram lensa underscore berita underscore Jakarta terlihat pria berpakaian loreng itu menendang sepeda motor seorang emak-emak yang sedang membonceng anak kecil hingga hampir terjatuh. Dalam pernyataan, disebut jika insiden tersebut terjadi di kawasan Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat, akun tersebut menyebut awalnya emak-emak itu berhenti mendadak karena ada kendaraan yang juga berhenti mendadak, saat itu, pria yang berpakaian loreng tersebut menabrak sepeda motor emak-emak itu. Namun, pria itu malah menendang lebih dari sekali, terkait itu, Kepala Penerangan Pusat, Kapus Pen, Mabesteni Laksamana Muda, Laksda, Julius Widjojono menyebut pihaknya masih mendalami video viral tersebut, Julius menyebut pihaknya tengah mendeteksi pelat nomor A6536JZ yang terpasang di sepeda motor pria tersebut. Sedang kami lacak pelat nomor A itu milik siapa, kata Julius kepada wartawan. Senin, 24 April 2023, jika terbukti pria berpakaian loreng tersebut merupakan prajurit TNI, Julius mengatakan akan ada sanksi tegas yang diberikan.